Halo pencinta timnas dimanapun Anda berada, bagaimana kabar kalian semua, saya doakan mudah-mudahan baik-baik saja, amin. Minder lawan Park Hang Seo, pelatih Malaysia tantang Sinta Eyo. Namun sebelum kita lanjut ringankan jari Anda untuk like, komen, dan subscribe, jangan lupa tombol lonceng notifikasi. Kalau sudah mari kita lanjut, pelatih baru Harimau Malaya, Kim Pan Gon, telah tiba di Malaysia pada Jumat 11 Februari tahun 2022, malam waktu setempat. Setibanya di Malaysia, pelatih asal Korea Selatan itu langsung menjalani masa karantina. Kim Pan Gon datang dengan sejumlah staffnya seperti Cho Jung Ha, pelatih keeper, Dr. Gok Han Kandemir, pelatih kebugaran, dan Lin Jae Hun, analis. Sedangkan asisten pelatih asal Spanyol, Pao Marti Vicente, belum datang karena harus menjalani karantina di negaranya. Kim Pan Gon sudah mulai menjalani karantina wajib di sebuah hotel dan diperkirakan akan berakhir pada hari kelima apabila hasil tesnya negatif COVID-19, kata Sekretaris Jenderal Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Moh Saifuddin mengatakan FAM akan mengadakan konferensi pers segera setelah karantina berakhir untuk memperkenalkan Kim Pan Gon secara resmi kepada para fans. Dalam konferensi pers tersebut, Kim Pan Gon diharapkan memaparkan rencananya untuk skuad timnas Malaysia. Kim Pan Gon diminta mengumumkan lawan yang dipilih untuk pertandingan persahabatan yang bisa digelar pada 21 hingga tanggal 29 Maret. Sebelumnya, Moh Saifuddin mengatakan enam negara telah menunjukkan minat untuk bermain melawan Malaysia Jelang Tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni mendatang. Terkait posisi pelatih lokal sebagai pendamping, FAM telah menyeleksi dua calon dan nantinya Kim Pan Gon yang akan memberikan keputusan. Kim Pan Gon juga diperkirakan akan bertemu dengan Presiden FAM Datuk Hamidin Moh Amin, Direktur Teknis Scott O'Donnell dan Moh Saifuddin setelah karantina. Kim Pan Gon yang merupakan mantan Direktur Timnas Korea Selatan menggantikan peran Tang Chengku yang mengundurkan diri bulan lalu menyusul hasil mengecewakan selama di Piala AFF 2020. Bergabungnya Kim Pan Gon ke Timnas Malaysia menambah daftar pelatih asal Korea Selatan yang berpartisipasi di kancah Asia Tenggara ASEAN. Baru-baru ini, selama pertemuan dengan media, Kim Pan Gon diminta untuk membandingkan dirinya dengan dua ahli strategi yang merupakan rekan senegaranya, Park Hang Seo Timnas Vietnam dan Sintai Long Timnas Indonesia. Melihat kesuksesan Park Hang Seo bersama Timnas Vietnam, Kim Pan Gon seakan minder dan tak ingin terburu-buru melangkahi segudang prestasi yang mereka capai. Park Hang Seo telah meraih banyak prestasi di Asia Tenggara bersama Timnas Vietnam, ujar Kim Pan Gon seperti dikutip superball.id dari dan viet.vn. Oleh karena itu, mustahil bagi saya untuk berharap menang melawan Park Hang Seo saat ini. Namun, saya berharap bisa melakukannya secara bertahap, jelasnya. Sementara itu, bicara soal peluang menghadapi Timnas Indonesia Besutan Sinta Eeyong, Kim Pan Gon mengaku tak sabar menantikan pertemuan tersebut. Saya juga tak sabat menghadapi pelatih Timnas Indonesia Sinta Eeyong lanjutnya. Ini akan menjadi pertemuan yang sangat menarik. Adapun salah satu alasan yang membuat Kim Pan Gon tertarik menerima tawaran Timnas Malaysia adalah keinginannya untuk tampil di ajang Piala AFF. Menurut pelatih berusia 53 tahun itu, Piala AFF adalah ajang yang paling bergensi di Asia Tenggara. Saya selalu ingin bertarung bersama Malaysia di Piala AFF, ujarnya. Suasana di sini sangat bagus. Turnamen ini dianggap paling bergensi di Asia Tenggara. Saya membayangkan penonton bersorak liar di tribunik. Ini juga menjadi alasan mengapa saya memutuskan menerima undangan untuk memimpin Timnas Malaysia, tambahnya. Terima kasih telah menonton!